Haleluya, selamat pagi buat kita semua. Mari Bapak Ibu kita bergabung bersama-sama untuk kita membawa korban ucapan syukur kita kepada Tuhan sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan kita yang hidup, yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh karena Tuhan sesungguhnya telah memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus rela mati disalibkan untuk kita untuk melepaskan kita dari dosa-dosa, menyembuhkan sakit-penyakit kita. Untuk itu, mari saya ajak kita semua, kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Haleluya, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapak di dalam surga. Tuhan Yesus, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan, karena Engkau adalah yang memberikan kami kehidupan. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang benar. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Bersama-sama kami datang membawa korban ucapan syukur kami. Di rumah-rumah, dimanapun saat ini, Tuhan. Umat-umat datang bersamamu, Bapak. Datang untuk menyembahmu, Tuhan. Kiranya, Tuhan, belas kasihanmu, Tuhan. Mengalir, mengalir, memenuhi setiap kami. Menjama setiap pribadi, lepas pribadi. Memenuhi rumah-rumah kami. Sehingga seisi rumah kami pun mengalami Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Terpujilah namamu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Roh kudus, Engkau yang mengambil alih. Engkau yang berkarya, Tuhan, pada saat ini. Karena hanya Engkau yang ada pada saat ini bersama kami. Terpujilah namamu, Bapak. Dan kami siap, kami buka hati kami. Seluruh hidup kami. Kami persembahkan hanya bagimu, Tuhan. Hanya bagi Raja kami. Raja di atas segala Raja. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Terpujilah namamu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Dan kami siap, Tuhan, menerima berkat-Mu. Seperti wanita yang mengurapimu, Tuhan. Demikianlah kami pun datang kepadamu, Bapak. Dengan hati yang terbuka, memohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, Mau mengasihi-Mu, Yesus engkau baik-bagiku. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, Mau mengasihi-Mu, Yesus engkau baik-bagiku. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, Mau mengasihi-Mu, Yesus engkau baik-bagiku. Sampai akhir, Ku menutup mata, Ku tetap setia. Menangis di bawah kakimu, Sampai ku dapatkan makota, Kehidupanku. Ku tetap setia, Untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, Mau mengasihi-Mu, Yesus engkau baik-bagiku. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, Mau mengasihi-Mu, Yesus engkau baik-bagiku. Sampai akhir, Ku menutup mata, Ku tetap setia, Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan makota, Kehidupanku. 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 Ku tetap setia, Ku tetap setia, Ku melayanimu. Sampai akhir, Ku menutup mata, Ku tetap setia, Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan makota, Kehidupanku. Sampai ku dapatkan makota, Kehidupanku. Ku tetap setia, Ku melayanimu. Inilah doa kami Tuhan. Ku menutup mata, Ku tetap setia, Menanti janjimu. Nanti janjimu Sampai muda Akan menggoda Kehidupanku Ku tetap setia Aleluya seumur hidupku Aku akan tetap setia Kepadamu Tuhan Berikanlah kami kekuatan Tuhan Agar kami tetap setia Kepadamu Tuhan Ya roh kudus Ruh kudus Tuhan Menghenti janjimu Aleluya Sampai kudam Akan menggoda Kehidupanku Aleluya Setia Kepadamu Sampai Akhir Ku menutup Mata Aleluya Tetap setia Amin Menantikan janjimu Kami menantikan janjimu Tuhan Menantikan janjimu Tuhan Kami menantikan janjimu Tuhan Kepadamu Tuhan Melayanimu Tuhan Menantikan janjimu 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 Tuhan Kau yang ku sembah Kau yang ku sembah Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Inilah kami Tuhan Menantikan janjimu Tuhan Terima kasih Tuhan Kau baik Acahid kau Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Hadir-tengah kami Menantikan janjimu Tuhan Menantikan janjimu Tuhan Kurapi hadiratmu Hadiratmu memenuhi setiap kami Tuhan Rumah kami dipenuhi hadiratmu Kami bersyukur, kami bersyukur Kelawatan Tuhan menjamah kami Boleh menikmati-Mu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah umatmu Tuhan Kau nyatakan kasih-Mu Syukur, syukur Ku sembah Haleluya Hosana bagi Tuhan Kemuliaan hanya bagimu Ku sembah Allah yang maha tinggi Allah maha mulia Allah yang maha mulia Dimuliakan, diagumkan, ditinggikan kau Tuhan Haleluya Syukur kami bersyukur Kemuliaan hanya bagi Tuhan Ku tinggikan Aku namamu Besar kuasamu Ajaib nama Tuhan Syukur 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 kami bersyukur Engkau melihat Tuhan Tangan-tangan yang terangkat Tetesan air mata yang mengalir pagi hari ini Dari umatmu Tuhan Engkau melihat Tuhan Pengharapan mereka kepadamu Bapak Pengharapan kami hanya daripadamu Tuhan Seperti wanita merapimu Menangis di bawah kakimu Demikian hidupku Mau mengasihimu Yesus engkau Baik bagiku Seperti wanita Mengurapimu 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 Menangis di bawah kakimu Demikian hidupku Mau mengasihimu Yesus engkau Baik bagiku Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makata Kehidupanku Ku tetap setia Ku tetap setia Ku melayanimu Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makata Kehidupanku Ku tetap setia Ku melayanimu Ku tetap setia Ku melayanimu Ku tetap setia Ku tetap setia Ku melayanimu Ku tetap setia Ku melayanimu Ku tetap setia 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 Aku ingin memiliki hati yang seperti itu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihi. Aku ingin memiliki hati yang seperti itu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihi. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku. Dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus ku cita selamatnya. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Sepanjang hayatku. Yesus ku cita selamanya. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Aku memuliakan namamu seumur hidupku. Seumur hidupku Tuhan. Mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Memuliakan hatimu sepanjang hayatku. Ku cita selamanya. Ku cita selamanya. Mari kita sembah dia Kami mengasihimu Tuhan Kami nyatakan kami mengasihimu Kami mengasihimu Tuhan Kami mengasihimu Haleluya Kami percaya Kami percaya padamu Allah yang setia Kami percaya Hanya padamu Tuhan Allah yang setia Allah yang besar Haleluya Haleluya Hadiratmu kerjakan setiap kami Kami percaya Penuhi kami Tuhan Penuhi Haleluya Haleluya Kusana Ditinggikan nama Tuhan Mulialah kau Tuhan Kau yang ku sembah Ku sembah Ku sembah Haleluya 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 Mulialah namamu Tuhan Kuatungkan kau Tuhan Kau nyatakan kasihimu Kau nyatakan kuasamu Allah yang kudus 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 kau Tuhan Kau yang melayakkan kami Tuhan Di dalam kekudusanmu Tuhan Kau melayakkan kami Tuhan Penuhi kami Penuhi Hadiratmu Hadiratmu Tuhan Kejaman setiap kami Memenuhi Memenuhi hidupku Memenuhi kehidupan kami Tuhan Dengan kurapanmu yang baru Haleluya Syukur 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 Haleluya Biarku Biarku Memuliakan Namamu Seumur Hidupku Hidupku Dan mengasihi Hari ini Lebih dari yang lalu Biarku Menyenangkan Hatimu Hatimu Sepanjang Hayatku Yesus 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 Kucinta Selamanya Haleluya 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 Memuliakan Namamu Namamu Seumur Hidupku Hidupku Dan mengasihi Hidupku 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 Kami mengasihimu Tuhan Biarlah engkau mendapati kami Tuhan Agar kami terus engkau dapati tetap setia Saat ini hati kami penuh dengan kelimpahan Dengan ucapan syukur atas hadiratmu Tuhan Karena Tuhan berkenan berjalan bersama kami Karena engkau adalah Allah Immanuel Dengan apa kami balas semua kebaikan dan kasihmu Tuhan Dan pagi ini kami datang Membawa korban syukur kami Lewat puci-pujian kami yang keluar dari hati kami yang paling dalam Kami mengasihimu Tuhan Kami percaya kepadamu Bapak Penuhilah kami ya roh kudus Kuasailah kami ya roh kudus dengan rohmu Dan banjirilah kami dengan hadiratmu Yang membawa kami di dalam kesembuhan Yang memberi kami kelegahan dan kelepasan Yang memulihkan hidup kami Yang mengubahkan hidup kami Untuk kami terus Naik dan naik Tuhan Sesuai dengan janji firmanmu Engkau menjadikan kami kepala bukan menjadi ekor Terima kasih Bapak yang baik Kami bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Tuhan Kesabaranmu di dalam menuntun kami Langkah demi langkah kami Sehingga sebagaimana kami ada saat ini Tuhan Semua oleh karena kemurahan Tuhan Kasihmu begitu besar di dalam hidup kami Karena engkau adalah Allah yang maha besar Allah yang setia Meskipun kadangkala kami datang Tuhan Tidak dengan sungguh-sungguh Kadang kami menjauh daripadamu Tuhan Tapi karena kasihmu Tuhan Engkau terus menarik kami Mengulurkan tali kasihmu Agar kami tidak jauh-jauh daripadamu Kasihmu begitu besar Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Haleluya Engkau yang mengubah Ratap tangis kami Tuhan Dengan suka cita yang berlimpah-limpah saat ini Setiap tetesan akhir mata kami Yang tercura pagi hari ini Engkau yang mengatakan Tuhan Lewat firmanmu Engkau akan kumpulkan di dalam kirbatmu Tuhan Dan engkau yang akan mengubahkannya Menjadi permata-permata yang indah Haleluya Tuhan Air mata kami Engkau ubah menjadi permata-permata yang indah Terima kasih Tuhan Engkau baik Engkau baik Tuhan Satu kerinduan kami Bapak Biarlah kami terus ada di dalam hadiratmu Menyenangkanmu Memuliakanmu di dalam hidup kami Sehingga kami dapat terus hidup bersamamu Seumur hidup kami Sepanjang hayat kami Sampai kami pulang Ke rumah kami yang kekal Yang Tuhan telah sediakan bagi kami di surga Berikan kami kekuatan roh kudus Mampukan kami Tuhan untuk melewati hari-hari kami Biarlah kami tetap setia kepadamu Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Amba berdoa pada pagi hari ini Tuhan Bagi kami Tuhan Bagi umat-umatmu yang datang saat ini Tuhan Yang menyampaikan permohonan doanya Bapak Tuhan Yesus Tuhan yang penuh kasih Turunkanlah belas kasihanmu Jawablah setiap doa-doa umatmu Tuhan Agar kami terus ada di dalam rencanamu yang sempurna Karena engkau telah memberikan terus kepada kami Kesempatan-kesempatan untuk menikmati semua berkatmu Betapa panjang dan lebarnya Terima kasih Terima kasih Bapak Mengalir memberkati setiap kami Terima kasih Bapak Terima kasih atas firmanmu Tuhan Biarlah firmanmu terus menguasai Seluruh kehidupan seluruh kehidupan seluruh kehidupan kami Karena sesungguhnya kami hidup hanya oleh karena firmanmu Terpujilah terpujilah terima kasih telah terima kasih telah menikmati Terima kasih Bapak Terima kasih telah menonton 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 Terhadap kesesakan, engkau menjagaku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Haleluya. Tuhan terus mengingatkan kita lewat firmannya. Kita bersyukur dan kita bangga memiliki Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Juru Selamat manusia, Juru Selamat dunia. Tuhan yang hidup, yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Mari kita terus pegang anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Gambaran kesempurnaan hubungan manusia dengan penciptanya, dengan sangat baik tertulis di dalam kitab kejadian. Jika kita sudah dan sering membaca kitab kejadian, kita bisa melihat hubungan manusia pertama begitu sempurna, begitu baik. Bahwa dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan Tuhan juga menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Semua tersedia dan manusia menikmatinya secara bebas dan gratis. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam bersembunyi. Karena apa? Dosalah yang membuat kita bersembunyi dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Namun, ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dosa tidak membuat Tuhan untuk membuang kita dari hadapannya. Untuk melupakan. Melupakan kita. Tapi Tuhan terus memikirkan kita. Karena Tuhan begitu baik sehingga kita dikatakan kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan dikatakan di ayat, di dalam kitab kejadian. Sekalipun ada kerup dan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar sebagai garis batas kita antara Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan garis batas kepada kita. Karena Tuhan sudah datang ke dunia untuk apa? Untuk melepaskan kita dari dosa. Sehingga hubungan kita terjadi hubungan yang manis kembali. Haleluya. Tuhan tidak terlalu sulit untuk kita temui. Dan tidak terlalu jauh untuk dijangkau oleh kita umatnya. Justru kitalah yang sulit untuk ditemui oleh Tuhan. Karena apa? Karena hati kita yang begitu bebal. Hati kita yang keras seperti batu yang keras dan tidak ada kerinduan untuk kita mau datang berdekat-dekat dengan Tuhan. Hati kitalah yang membuat kita menjadi keras hati untuk kita datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu mau ingin kita terus dekat-dekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak sadar, kadangkala kita tidak tahu. Sebetulnya hidup ini kita harus peka. Tuhan adalah roh. Dan kuasa kegelapan itu juga adalah roh. Dan pekerjaan roh kegelapan itu tidak kelihatan. Tapi apabila kita memiliki kepekaan kepada Tuhan. Kita akan mengerti siasat. Akal licik dari kuasa kegelapan. Untuk membinasakan kita. Agar kita tidak masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kita sudah membaca kisah Adam. Dan iblis memutuskan hubungan Adam. Manusia pertama. Tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menepati janjinya. Bapak di surga. Bapak di surga. Jauh-jauh dari Tuhan. Dan di dalam situasi sesulit apapun. Sesungguhnya Tuhan ingin memberi rasa aman. Kekuatan dan pertolongan. Tetapi seringkali kita mengabaikan. Kita tidak pekah. Kita hanya sibuk dan fokus dengan urusan daging kita. Itulah yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak pekah betapa baiknya Tuhan itu. Kasih setianya tidak pernah berubah. Sehingga kita tidak melihat lagi. Bahwa sesungguhnya Tuhan adalah sumber di atas segalanya. Ketika kita jauh dari Tuhan. Ada batas kita kepada Tuhan. Kekuatiran, ketakutan, putus asa, gelisah. Mengasihani diri sendiri. Terus hadir. Terus hadir dan mengikat kita. Kita membuang kesempatan dan waktu untuk mendekat dan mengenal Tuhan. Yang adalah sumber dari segala sumber. Banyak tokoh-tokoh Alkitab. Yang menjadi contoh. Yang patuh kita teladani. Contohnya seperti Raja Daud. Raja Daud di dalam pergumulan hidupnya. Situasi yang dia hadapi. Kita bisa membaca kisah Raja Daud. Tapi Raja Daud tidak pernah menjauh dari Tuhan. Justru di dalam masalahnya Raja Daud semakin dekat kepada Tuhan. Demikianlah juga kiranya kita. Ketika persoalan datang mendera. Disitulah saat yang tepat. Untuk kita bernam dalam kepak sayapnya Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan. Tepat pada waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Saya percaya kita akan tetap setia. Menanti-nanti janjinya Tuhan. Jangan mau lemah. Tetap kuat. Berpengharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Selamanya dia tetap baik. Amin. Mari kita tetap renungkan firman Tuhan. Siang dan malam. Banyak-banyaklah membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan buat roh kita. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Isaac, Allah Yaakob. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan kehidupan yang kekal. Bagi setiap kita yang percaya, yang mengasihi, yang mengakui. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup. Tercurah, mengalir dengan berlimpah-limpah saat ini sampai Maranata. Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.